Hai Sobat Cilik, dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya Silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Nelayan tidak tahu diri Pada zaman dahulu kala, hidup seorang nelayan yang sudah berusia lanjut Ia tidak lagi mampu melaut, jadi ia hanya menangkap ikan di sungai Setiap pagi, ia pergi ke sungai dan dengan sabar duduk untuk memancing ikan sepanjang hari Sore harinya, ia menjual hasil tangkapannya di pasar Dengan hasil penjualannya itu, ia hanya bisa membeli makanan secukupnya Singkatnya, si nelayan tua hidup dalam keadaan miskin Pada suatu sore yang panas, nelayan tua melihat seekor burung besar dengan bulu berwarna perak bertengger di sebuah batu Itu adalah KHA, si burung ajaib Apakah tidak ada yang merawatmu, nelayan tua? Tanya KHA Tidak ada seorang pun Jawab si nelayan tua Di usiamu yang tua, kau seharusnya tidak bekerja keras seperti ini Kata KHA, sang burung ajaib Mulai sekarang, aku akan bawakan kau seekor ikan besar setiap malam Lalu kau jual ikan itu dan hiduplah dengan nyaman Kata KHA Kemudian setiap malam, KHA membawakan nelayan tua seekor ikan besar Nelayan tua menjualnya ke pasar dengan harga mahal Akhirnya nelayan tua itu tidak lagi hidup miskin Bahkan uangnya menjadi berlimpah Dia menjadi orang yang berkecukupan Ia membeli pohon di dekat pantai lengkap dengan taman di halaman belakang dan seorang pembantu Tidak ingat dengan umurnya yang tua Nelayan tua juga ingin menikah lagi Ia mencari wanita yang cocok untuk dinikahinya Suatu hari Ia mendengar sebuah sayembara yang dibacakan oleh pengawal kerajaan Raja kami mendengar kabar tentang seekor burung ajaib bernama KHA Siapa saja yang bisa memberikan informasi tentang burung itu dan membantu menangkapnya Akan diberi hadiah separuh emas yang ada di istana dan separuh wilayah kerajaan Nelayan tua itu tertarik mendengarnya Untuk apa sang raja menginginkan burung itu? Tanyanya kepada pengawal kerajaan yang membacakan sayembara Ia tertarik dengan imbalan yang akan diberikan oleh raja Raja telah buta Seorang bijak menasihatinya agar membasuh matanya dengan darah burung KHA Kau tahu bagaimana cara menangkap KHA? Kata petugas Nelayan tua semakin tergiur dengan hadiah yang besar itu Baiklah aku akan menangkap burung itu Tapi aku butuh bantuan Ucap si nelayan Malam harinya saat burung KHA datang membawa ikan besar untuknya Nelayan tua berkata Burung ajaib jangan pergi dulu Kau selalu cepat-cepat pergi sehingga aku tidak pernah sempat berterima kasih Hari ini makanlah bersamaku sebagai ucapan terima kasih Awalnya KHA malas untuk turun Tapi ia kasihan pada nelayan tua Saat kakinya mendarat di tanah nelayan tua segera menangkap kaki KHA Bersama dengan itu masuk puluhan tentara untuk membantu nelayan tua menangkap kaki KHA Meskipun puluhan tentara datang membantu nelayan tua memegang kaki KHA Burung itu berhasil terbang ke udara Tangan puluhan tentara terlepas dari kaki KHA Namun nelayan tua tetap tergantung di kakinya Nelayan tua melayang tinggi di angkasa Ia tidak berani melepaskan pegangannya Ia pun terpaksa terbang dibawa pergi KHA Sejak saat itu Nelayan tua dan burung KHA tidak pernah terlihat lagi Itulah nasib orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih Pesan moral dari dongeng ini adalah Jadilah anak yang tahu membalas budi Jangan sekali-kali kamu menghianati orang yang telah berbuat baik kepadamu Tuhan tidak suka orang yang berhianat dan tidak tahu membalas budi Hai Sobat Cilik Dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat Cilik Jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya Silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Anjing dan kambing Suatu hari raja memanggil menterinya Ia ingin mengetahui kenapa jumlah kambing lebih banyak daripada jumlah anjing Padahal setahu raja dulu jumlah anjing lebih banyak daripada jumlah kambing Coba kau cari tahu Kenapa jumlah kambing makin banyak Sedangkan jumlah anjing malah semakin dikit Pinta raja kepada menterinya Menteri lalu mencari cara untuk mengetahui hal itu Ia menyuruh para pekerja untuk mengumpulkan 10 ekor kambing dan 10 ekor anjing Lantas menteri meminta pekerja untuk menaruh 10 ekor kambing di sebuah kandang Dan 10 ekor anjing di kandang lain Taruh sekeranjang daging di kandang anjing Dan beberapa ikat jerami di kandang kambing Pinta menteri Malamnya menteri pergi melihat kandang anjing 10 anjing itu sedang berkelahi Mereka memperebutkan sekeranjang daging itu Namun daging itu masih utuh Belum tersentuh sama sekali Setelah itu menteri pergi ke kandang kambing Rupanya kambing-kambing itu sedang terlelap di atas jerami Mereka terlihat sangat akur Sekarang aku tahu kenapa jumlah kambing lebih banyak dibanding jumlah anjing Guma menteri Keesokan harinya menteri menemui raja Ia memberitahukan semua yang ia lakukan Anjing-anjing itu malah ribut dan bertengkar Memperebutkan makanannya Padahal jika makanan itu dimakan bersama Masih tersisa banyak Ucap menteri Sementara itu kambing-kambing justru tidur nyenyak di atas jerami Mereka terlihat sangat rukun Mereka terlihat sangat rukun Sama sekali tak ada yang berkelahi Lanjutnya Raja mengerti Rupanya anjing lebih suka bertengkar Padahal pertengkaran itu tak menghasilkan apapun Bahkan makanan yang disediakan untuk mereka sama sekali tetersentuh Mereka hanya ribut saja Pesan moral dari dongeng ini adalah Jangan suka bertengkar Pertengkaran membuat kita mengabaikan hal-hal yang lebih penting Hai Sobat Cilik Dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik Jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya Silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Beruang di pohon eukaliptus Pada suatu masa Hiduplah seorang anak laki-laki bersama kakeknya Anak laki-laki itu sudah tidak memiliki ayah dan ibu Sayangnya dia tumbuh menjadi anak yang nakal dan pemalas Musim kemarau telah tiba Karena sungai dan danau sudah kering Semua orang berbondong-bondong untuk pergi ke sumur Yang letaknya cukup jauh dari tempat mereka Hanya anak laki-laki itu yang tak pernah mau pergi ke sumur Setiap ada orang yang membawa air dari sumur lewat di depannya Pasti anak laki-laki itu meminta air untuk diminum Awalnya orang-orang mau memberikan sebagian airnya Tetapi lama-kelamaan mereka jengkel dengan sifat si anak laki-laki itu Pergilah kau anak yang malas Ambilah air di sumur itu jika kamu ingin meminumnya Gerutu salah seorang warga Namun si anak laki-laki tak menghiraukan keluhan warga Setiap pagi si anak laki-laki tersebut hanya menghabiskan waktunya untuk bermain Suatu ketika dia merasa kehausan setelah lama bermain Dia pun mencari tempat penyimpanan air yang disembunyikan warga Akhirnya dia menemukannya di semak-semak Segarnya air ini Ucapnya setelah meminum air yang ada di mangkuk-mangkuk itu Mumpung tak ada orang yang melihatku Aku harus segera menyembunyikan mangkuk-mangkuk ini Di sela-sela dedaunan pohon eukaliptus Pikir anak itu Dia langsung melakukan aksinya Tetapi keajaiban terjadi Pohon itu mulai tumbuh dan bertambah tinggi Sementara anak laki-laki itu berada di pucuk pohon bersama semua mangkuknya Keesokan paginya Semua warga ingin minum Mereka segera memeriksa tempat penyimpanan air mereka Betapa terkejutnya mereka ketika tak mendapati satupun mangkuk milik mereka Pasti inilah anak laki-laki yang malas itu Gerutu mereka Mereka lalu memandang ke arah pohon eukaliptus yang kini tumbuh besar seperti raksasa Mereka melihat si anak laki-laki yang berpegangan di dahan Turunlah kau anak nakal Kembalikan mangkuk-mangkuk air milik kami Seru warga Tetapi si anak laki-laki itu hanya diam Akhirnya dua pemuda memanjat ke atas pohon Melihat dirinya hendak ditangkap Si anak laki-laki itu pun merasa ketakutan Dia mencoba melarikan diri tetapi terpeleset dan jatuh Meskipun tubuhnya sudah kesakitan Dia tetap berusaha memanjat pohon eukaliptus untuk meloloskan diri Ajaib Entah sihir apa yang datang Tiba-tiba anak laki-laki itu berubah Tubuhnya dipenuhi dengan bulu yang tebal Kelinganya hitam Dan hidungnya pun menjadi hitam Dia kini terlihat seperti beruang Sejak saat itu Beruang tersebut hidup di pohon eukaliptus Jika merasa haus Pasti ia memakan dedaunan Jika ada manusia yang berusaha memanjat ke atas pohon Ia akan merintih ketakutan Pesan moral dari dongeng ini adalah Jadilah anak yang rajin sehingga kamu akan sukses di masa yang akan datang Selain itu Jangan menjadi anak yang nakal Anak yang nakal tak akan pernah disukai siapapun Terima kasih telah menonton! Terima kasih.